Halo disini ada HP Oppo A1K ini HPnya HP Oppo A1K jadi disini kita akan melakukan root di HP Oppo A1K ini ya jadi untuk root ini bahannya silahkan kalian download ya, link download ada di deskripsi kalian download bahannya untuk yang di HP jadi disini butuh 2 APK, sebenarnya 1 aja yaitu Magis ini ya, Magis V27 ini 1 sama rootchecker rootchecker ini gak wajib sebenarnya tapi kita download aja, kita install aja supaya untuk pembuktian ya, untuk ngeliat rootnya itu berhasil apa enggak gitu ya jadi disini kita install dulu, kita install Magis dulu kita install Magis versi ini kita install pilih don ya, pilih don, abis itu kita install lagi rootchecker rootchecker nya kita install kita pilih don juga jadi sekarang disini udah ada ya APK nya, aplikasinya ini rootchecker, ini Magis jadi kita lihat, kita buka Magis nya dulu nah begini, Magis berhasil terinstall tapi cuma begini ya, jadi cuma install APK aja begini, terus kita lihat disini rootchecker basic nya kita pilih sini verify root ini oke ya, tulisannya masih merah begini sorry begini ya berarti belum root, kalau udah root dia selamat gitu congratulation gambarnya, apa, text nya warna hijau ini saya kecilin dulu volume nya jadi disini untuk bisa melakukan root di HP OPPO A1K ini selain kita install dua bahan ini HP OPPO A1K yang akan kita root ini harus sudah terbuka kunci bootloader nya jadi udah UBL lah bahasanya begitu ya udah unlock bootloader jadi untuk cara ngecek udah UBL atau belum kalian bisa lihat disini pengaturan tentang ponsel ya ini build number ini nomor bentukan ketuk berkali-kali sampai menjadi seorang pengembang kita kembali pilih pengaturan tambahan scroll ke bawah nah ini dia opsi pengembang kita pilih nah disini OM unlock ya buka kunci OM nya udah gak bisa disentuh jadi dia gambarnya udah remang-remang gitu ya abu-abu udah udah luntur lah jadi udah gak bisa di aktifkan oke begitu ya atau cara yang paling gampang kalau dia di restart dia di restart HP nya ini coba kita restart nah ada text begini jadi kalau dia di restart ada text begini ya ini tandanya udah udah UBL atau udah terbuka kunci bootloader nya atau udah unlock bootloader ya untuk kalian yang HP nya belum terunlock bootloader atau belum UBL kalian bisa tonton di video kami sebelumnya link video ada di deskripsi cara UBL atau unlock bootloader HP OPPO A1K oke sambil nunggu HP hidup sekarang kita menuju ke tampilan laptop disini bahan-bahannya udah saya siapkan ya bahan-bahannya udah saya siapkan selain bahan yang di HP tadi ya magi samaru checker itu bahan-bahannya ini juga kalian download ya kalian download terus setelah di download antivirus di laptop dimatikan antivirus laptop dimatikan jadi kalian saring-saring lah ini ini kayaknya banyak tapi ini kan apa ya driver apa saya sertakan kalau kalian udah pada install ya gak usah di download semua kalau yang belum pernah kalian download semua setelah di download antivirus dimatikan setelah antivirus dimatikan ini ini ya MTK driver kalian ekstrak terus install wajib terus OPPO USB driver kalian ekstrak install juga saya gak ekstrak saya gak install karena saya sudah melakukan sebelumnya ya jadi dua ini MTK driver sama OPPO ini kalian ekstrak install kami gak ekstrak kami gak install karena kami sudah melakukan sebelumnya terus kalau sudah ini ADB stup ini kalian ekstrak juga kalian ekstrak hasil ekstrakannya kita buka kita double klik atau kita enter ada notif pilih yes huruf Y kalau dia gak bisa disentuh huruf Y begini kita tutup lagi kita ulangi enter ada notif pilih yes ketik huruf Y ya begini ya terserah Y besar atau Y kecil bisa ya enter Y lagi enter Y lagi enter next finish oke ADB udah terinstall sekarang kita kembali terus ini terus ini framework nya kalian ekstrak agak lama ekstrak firmware karena file nya lumayan besar kalau sudah terus sekarang ini boot root ini boot root kalian ekstrak juga ekstrak begini ya oke sekarang hasil ekstrakannya hasil ekstrakkan boot root ini kalian buka ini ya ini dia kita copy kita copy begini terus kita pastekan disini kita pastekan disini ya kita pastekan ada begini kita pilih ini ya oke oke ya begini ya kalau sudah sekarang ini ini kita ekstrak juga jadi ini semua tool nya tool gratisan ya tool gratisan sudah terbuka sudah ter ekstrak kita buka hasil ekstrakannya ini kita ekstrak lagi kita ekstrak begini hasil ekstrakannya yaitu ini ini kita buka lagi oke kalau sudah ini usbdk ini kalian double click juga ya kalian enter kalian install lah intinya ya kalian install terus kalau sudah kita pilih bypass terus kita enter oke begini dia tampilannya begini dia tampilannya sampai disini kita pilih nomor 3 jadi kita ketik 3 di laptop nya kita ketik 3 kita enter kita pilih kita ketik lagi rupiah enter oke sampai disini ini hp nya hidup tadi ya hidup kita hubungkan hp nya ke laptop oke sudah terhubung ke laptop sekarang hp nya kita matikan nanti begitu mati langsung kita tekan dan tahan 2 tombol tombol volume sama tombol maksudnya tombol volume atas sama volume bawah kita tekan dan tahan bareng ya jadi begini caranya kita matikan terus tekan dan tahan tombol volume atas sama volume bawah tekan tahan jangan dilepas nah kalau di laptop nya sudah terbaca begitu baru kita lepas kalau gagal kalian ulangi oke kalau di laptop sudah ada terang begini ya press enter to continue berarti sudah ini kita minimize saja kita minimize sekarang kita kembali ke sini ini sp flash tool kita extract juga extract begini hasil ekstrakannya kita buka kita buka lagi ini dia pilih yang ini ya ini antivirus harus mati ya pilih ini terus kita enter begini dia tampilannya ini tampilannya jadi disini kita pilih ini ini ya scatter loading ini kita pilih ini kita cari scatter loading di firmware yang udah kita extract tadi ini dia disini ya oke yang ini yang kita pilih ya ini yang kita pilih kita pilih open oke ya sampai disini kita pilih option kita pilih option pilih option lagi jadi ini dihilangin semua tiga-tiganya kita hilangin centangnya terus kita kembali terus langsung aja kita pilih download oke ya proses berjalan jadi untuk kalian yang mau ngoprek hp jadi usahakan segagaknya kalian bisa nge-flash bisa flash jadi namanya ngoprek hp itu gagal itu biasa ya bot loop apa segala macem rusak sistem itu biasa yang penting bisa nge-flash itu mendingan lah aman lah hitungannya tapi disini saya tegaskan jadi kalian tonton dulu videonya terus segala resiko di luar tanggung jawab kami ya kami cuma bikin tutor selama salah langkah atau bagaimana akibat resiko apa segala macem tanggung masing-masing oke kalau udah ada keterangan download laptop ini berarti udah selesai jadi yang di laptop bisa kita tutup aja ya fokus ke hp jadi hp gak hidup sendiri jadi kita cabut terus kita hidupkan manual kita hidupkan manual jadi disini data-data data-data habis data-data habis jadi kalau ada data-data penting di hp nya di amankan dulu jadi hitungannya disini flash ya flash cuma bootnya udah kita ganti pakai boot yang udah root ya oke untuk masuk ke tampilan awal ini lumayan lama sabar baterai gak boleh sedikit kalau sedikit sambil di charge oke dia masuk ke tampilan awal udah udah aman kalau begini ya hp gak butlup ya alhamdulillah udah masuk ke tampilan awal ini normal nih kalau udah masuk ke tampilan awal sekarang supaya cepat kita masuk emergency call ya emergency call terus disini kita pilih bintang pager 8 1 3 pager ya oke hp langsung masuk ke home screen masuk ke menu saya kecilin dulu volume nya lagi oke jadi jadi disini otomatis hilang ya medis medis saya tadi otomatis hilang jadi disini saya salin dulu medis nya ada di laptop ini jadi saya tinggal salin aja oke sudah tersalin sekarang kita buka file manager pilih ok ya disini magis sudah saya salin barusan dari laptop kita install dulu magis nya pilih down terus kita kembali keluar ya kembali keluar kita buka magis nya kita pilih cancel aja nah disini kalau udah ada keterangan uninstall magis ini berarti udah terpasang kalau tadi kan belum ada ini ya uninstall magis nya belum ada disini menu reboot juga macem-macem udah ada reboot ke recovery ke download ke bootloader berarti disini kita udah berhasil ini udah berhasil root tapi untuk memastikan root checker ini root checker kita install pilih open sekarang kita pilih verifikasi root pilih grand oke jadi disini keterangannya udah congratulations ya berarti udah udah root ini udah root oke ya disini kita udah berhasil melakukan root di hp opo a1k ini kalau begitu sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya ya oke terima kasih bermanfaat